Intro Ini bang Kalo semua kejadian kita runut satu persatu Dari kejadian maling, pekekas warga, sepatu, Cinderella Sampai core-core di tembok Gua yakin banget bang Jafar dalam semuanya Soal kejadian ojo semalam gimana? Yang ini bang Gua belum nemu Ada hubungannya apa engga? Gua yakin ada hubungannya Tau Dari mana lu yakin bang? Lu kayak ga kenal gua aja Wah Eh mbak mbak stop 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 Mbak 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 Ada apa ya bang? Mbak saya boleh minta tolong gak mbak? Motor saya bensinnya abis mbak Saya boleh ga biji motor ya buat beli bensin Abis mbak Waduh gak bisa mas Saya lagi antar penumpang Le tamat lu Serah aja motor lu Bang jangan bang Aku maksa sih Diem lu Tolong Lepasin motor sekarang Pasin Bang jangan bang Tolong Bang jangan bang Tolong 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 Eh diem mbak Tolong Hei Hei Lo mau ngapain Fatima? Fatima Lari Buruan Buruan Turuan Buruan 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 Iye Lulur Lu didapet tempatnya Gak boleh ada yang tau selain lu sama gue Didatnya emang gak tau soal ini Ya, besok aku bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Omar Poi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selembanget gua. Peng, tadi siapa sih yang berantem sama kita? Gak tau gua, Cu. Terus gimana nih kalo Jopar tanya? Kita harus bilang apa ke Jopar, Cu? Gak usah, Peng. Gak usah. Pokoknya kita gak usah laporan sama Jopar, Peng. Kalo Jopar sampe tau, kita bisa mampus, Peng. Cabut ya, Peng. Gak usah. Jadi gitu om, kejadiannya. Mati mah minta maafnya ya. Udah pulang malem dan gak izin sama ayah. Ayah cuma pengen, Kamu jangan banyak keluar rumah. Karena kamu perempuan. Ayah mau ngomong. Untuk para wanita, Para istri. Laki-laki yang harus kamu goda setiap hari ini adalah. Laki-laki yang kini menjadi suamimu. Tunggu dia di rumah. Jangan banyak drama. Jangan sering ngomel. Jangan bermuka masam. Terlebih ketika suamimu baru pulang dari kerja. Ingat. Di luar sana banyak wanita yang akan menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Maka jangan pernah pupuskan harapan suami untuk segera pulang menemuimu. Itu nanti kalau kamu sudah punya suami. Ayah udah makan? Belum. Bang Didot sama Bang Cemung kemana? Lagi nyari makan. Sekalian membuat kamu. Justru kamu juga belum makan kan? Fatima udah makan. Saya belum makan dong. Aku mau nanya. Nah siang buat Fatima. Buat Boni aja ya. Makasih Fatima. Yaudah Fatima masuk dulu ya. Mau ke kamar. Buat. 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 Ya Om. Gimana nanya sama lu? Nanya apa no? Orang yang lu sikat tadi sama gak? Sama orang yang berbuat honor di kampung TKP kemarin. Enggak Om. Beda Om. Kayaknya mereka pengen ngincer motor ojolnya deh. Bu. Bu. Ada ibu mau kemana? Mau olahraga sama ibu-ibu. Bantu buka warung dulu atau bu? Bapak buka warungnya sendiri aja dulu ya. Ibu toko telat. Kenapa? Ibu gak boleh olahraga bareng ibu-ibu. Ya boleh tapi kan ibu. Bapak keberatan bilang sama Bu As. Bupain dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ibu-ibuku provokasi sama Bu As. Mulai nganurut sama suami. Amka tolong bantuin buka warung ya. Saya ngambil makanan dulu. Ya. Allahuakbar. Makasih. Mana-mana? Ayah. Fatima mau keluar dulu ya. Hmm. Kemana? Mau ke rumah Boni. Ke rumah Boni? Semalam Fatima lupa bilang makasih ke Boni. Karena udah nyelamatin Fatima. Jadi hari ini mau kesana mau bilang makasih. Boni warga sini ya emang udah jadi hal yang lumrah. Wajiban dia buat jagain dan memastikan kamu TKP itu aman. Ya biasa aja. Ayah gak boleh Fatima ke rumah Boni? Gak boleh. Ayah. Maksudnya. Kata Cemong. Ya emangnya. Kalo... Kalo kata ayah. Boleh. Makasih ayah. Ya udah Fatima pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man. Fatima kok dijinin ke tempat Boni sih? Kalo gue ngelarang dia. Tidak ada yang ngambek sama gue. Kenapa jadi lu yang ngomong sih? Tiga. Empat. Lima. Enak. Tujuh. Ganti tangan. Tua. Tiga. Empat. Lima. Tuk. Dua. Tiga. Empat. Batuk. Tidak. Empat. Taskinnya wow, kakinya jap Jap waw Kakinya wow Satu Dua Satu Dua Satu Dua Semangat waw Semangat waw Semangat waw Jap waw Kenyap 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 Tiba kenyap Awas kita kalah lagi Jangan kita waw Satu Waw Satu 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 Obe, ngapain sih lu? Musipnya kecilin dikit, Mak. Kasian Wati kagak bisa istirahat. Eh, kalau kagak mau diganggu, makanya punya rumah sendiri. Masih numpang aja pake protes lagi lu. Udah sana! Luh, ganggu kesenangan orang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatima? Kamu kesini sama siapa? Sendiri. Fatima datengin gue sendirian. Gue gak lagi mimpin. Ini, saya mau kasih kue buat kamu. Dalam rangka apa nih? Saya mau bilang terima kasih. Karena udah nolongin saya tadi malam. Oh, iya, 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 iya. Makasih banyak loh ya. Duduk, duduk. Mau di luar apa di dalam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bon. Ada apa? Ke rumah buas yuk. Ngapain kesana? Saya mau melakukan penelitian kesana. Kemarin janjinya kamu mau ikut saya penelitian. Ah, enggak, enggak. Enggak usah gak jadi. Gue ada tamu spesial soalnya. Udah, langsung nolong pulang aja. Jangan ganggu gue sama tamu gue. Kak, kan kemarin saya udah bilang, kalau kakak mau penelitian, ajak saya. Kok saya gak diajak? Oh, yaudah. Kalau kamu mau ikut, yuk. Eh, eh. Yaudah gue ikut. Tadi katanya gak mau ikut. Kalau Fatima ikut, gue juga harus ikut. Kau gue jadi kepikiran Bonny. Si Bonny mau gak usah dipikirin, Bang. Kalau dia macem-macem, kita hajar dia. Iya, Bang. Abang tinggal kasih perintah, kita yang eksekusi. Bukan itu maksud gue. Gue kepengen Bonny jagain anak gue. Jagain gimana, Bang? Kalau kita yang jagain, pasti anak gue gak bakal terima. Tapi kalau lewat Bonny, sebenarnya kita gak jagain anak gue. Tapi anak gue gak tahu. Bener juga ya, Bang? Bahkan kalau bisa, kita kuliahin si Bonny biar bisa terus nemenin anak gue. Tapi, Bang. Kalau Fatima jadi suka sama Bonny gimana, Bang? Agak lah. Gak mungkin lah. Gue tahu sekarang anak gue. Kami jalan ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua, terima kasih ya. Ya, jangan lupa ya. Besok kita senang lagi. Siap. Yaudah, kalau begitu, permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Fatima, duduk dulu ya, Neng. Ayo, ayo, ayo. Aduh, ayo. Lo yang laki diri aja ya. Iya, Buas. Fatima, besok datangnya pagian dikit. Biar bisa ikut senam bareng. Saya datang ke sini bukan untuk ikutan senam, Bu. Lah, terus mau ngapain? Maaf, Bu. Jika berkenan, saya mau wawancar Bu As dan ibu-ibu TKP lainnya untuk bahan penelitian saya. Penelitian apa maksudnya? Jadi, belakangan ini saya melihat ada perubahan sikap pada ibu-ibu TKP lainnya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, apa yang membuat ibu semangat mengajak ibu-ibu TKP menjadi perempuan yang bisa melakukan protes sama keadaan? Oh, itu. Itu mah alasannya cuma atuh. Gue pengen ibu-ibu di sini diperlakukan sebagai manusia. Wah, emang selama ini ibu-ibu di TKP nggak pernah diperlakukan sebagai manusia? Eh, Bu, Nih. Lo kalau ngomongnya benar dong. Ini nih, Nih. Bibit laki-laki yang bakalan seenaknya aja sama istri. Bon, maaf. Biar saya aja yang wawancara, ya. Silahkan lanjut, Bu. Gue nggak pengen ibu-ibu di sini kehilangan haknya. Eh, hak apa ya, Bu? Itu. Hak buat menentukan pilihan hidup. Hak biar bisa hidup seneng dan hak buat dibahagiain sama suami. Maksud, Ibu? Anak gue, contohnya anak gue nggak punya hak buat hidup seneng. Punya suami tapi kagak dihargain. Contohnya itu anak gue tuh nggak punya hak untuk menolak bunting. Harusnya laki-laki kalau pengen nambah anak nanya dulu sama bini. Mau kagak tuh bini bunting lagi? Ini kagak? Main bunting-buntingin aja. Iya kan? Gue rasa laki-laki juga nggak bakalan bisa hidup sebagai perempuan. Jadi perempuan itu berat. Tapi yang saya tahu, Bu. Menjadi perempuan itu memang berat. Karena perempuan memiliki predikat pembawa surganya Allah. Seperti yang sudah Rasul ajarkan ke kita bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu tuh, itu tuh kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenyataannya ibu-ibu pas udah nikah malah jadi kayak di neraka. Serius, Bu? Begitu? Nggak percaya banget sih lu, Boni. Bukannya nggak percaya, Bu. Tapi saya mana tahu kalau ternyata kehidupan ibu itu seberat itu. Ya gini, saya kan nggak punya ibu dari kecil. Yaudah, kalau lu kagak percaya, lu tanya sendiri, Sonol, sama ibu-ibu di kampung TKP. Empok, Bu. Heran bener, gue. Dari semalam kalahmu. Kalahmu. Kalahmu, lu. Apes bener. Ya, Tom. Ya, Tom. Saya boleh ngomong nggak? Iya, kenapa, Ang? Kamu mau sampai kapan mau judi online terus? Emang, kenapa nanya-nanya? Ya, kan kamu tetap tahu judi haram, Tom. Wah, eh, kata siapa haram, Ang? Ya Allah, Tom. Kan di Al-Quran, di hadis juga jelas kalau judi haram. Masa kamu lupa? Yalah, Ang, Ang, Ang. Lu main sama nongkrong kurang jauh, Ang. Kurang jauh gimana maksud kamu itu? Kita itu punya wawasan harus terbuka, harus open-minded, harus sesuaiin zaman, jangan main sebarangan haram-haramin aja. Tapi kan jelas, Tom. Yang halal mah udah jelas, yang haram juga sudah jelas. Ang, ini makanan udah ada. Gue lapar. Mendingan debatnya nanti aja ya. Gue makan dulu. Permisi. Ya, enggak. Pergil! Pergi! Enggak mau! Pergi! Enggak mau! Gue enggak melihat gue kalau di sini. Pergi! Eh, Pak, Pak. Ada apaan sih ini? Gue diusir dari rumah, Bon. Kok diusir? Ya, kurang ajar, Bon. Bantah melu perintah suami. Lu juga jadi suami, enggak punya perasaan. Udah tahu gue capek, masih disuruh-suruh. Gue juga capek kerja seharian. Gue juga capek ngurusin lu. Lu enggak pernah ngurusin gue. Gue nyesel nikah sama cowok yang enggak guna kayak lo. Lepasin, Bon! Lepasin! Lo kalau mau main kasar jangan sama cewek, Bang. Sama gue aja. Enggak usah ikut campur! Wah, keamanan, Bang. Di sini siapapun orangnya kalau bikin warga di sini enggak aman, gue harus turun tangan. Semua gara-gara Bu As yang nyuruh istri gue jadi perempuan merdeka. Kalau dia enggak ikut campur, semua ini enggak akan terjadi. Ang, gue perhatiin hari ini lu ganteng amat, Ang. Rapi gitu. Dilihat dari kanan ganteng, dari kiri ganteng, dari depan ganteng, sempurna, Ang. Oh iya, gue makanannya bayar besoknya. Gak mempan, Tom. Saya memang ganteng. Dan laki-laki saya sama Tegelis. Rayuan kamu teh enggak mempan. Udah di warung saya emang enggak bisa ngutang. Punten ya? Wah, Ang. Walaupun bini gue belum transfer bulan ini, tapi masalahnya gue enggak megang cash, Ang. Uang gue ada di ATM semua. Begitu? No, 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 Tom. Punten ya. Kemarin si Opi udah ngutang di warung saya. Terus sekarang kamu mau ngutang juga. Kalau semua orang ngutang di warung saya, itu warung saya yang bisa bangkrut, Tom. Tom. Yalah, Ang. Jangan nyaman-nyaman gue mau Opi, Ang. Beda. Siapa yang nyaman? Udah mirip, pacu. Eh, Ang. Gini deh. Nih, gue ada ATM. Bisa gesek enggak? Dari pandangan lu pasti enggak bisa, Kak. Yaudah, tenang aja, Ang. Makan berapa sih? Gue HP masih ada, mobil masih ada. Nggak bakal kemana-mana gue. Pasti gue bayar besok, ya? Tara-ra-ra yang cute. Lu diem artinya setuju. Oh iya, Ang. Sekali lagi. Lu ganteng, Ang. Mirip Opi cuman. Permisi. Waalaikumsalam. Astag. Pasti si panggapnya gara-gara judi begitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bebas, bebas. Akhirnya bebas. Yeay. Bebas, bebas. Yeay. Bu. Ya, Bon? Senang banget kelihatan nih. Abis dapet rejeki nomplok ya? Iya dong, saya abis dapet rejeki nomplok. Akhirnya, saya cerai juga sama suami. Cerai kok rejeki nomplok sih, Bu? Iya, selama ini saya tersiksa hidup sama suami saya. Maksudnya tersiksa gimana, Bu? Gimana gak tersiksa. Suami saya miskin. Gak mau kerja. Tapi hobinya main judi bola. Astagfirullahaladzim. Barang-barang di rumah abis dijual semua buat modal judi. Bahkan motor yang saya beli pake duit saya sendiri dijual juga sama dia. Aduh, parah itu. Makanya, saya ikutin apa kata Bu As. Jadi perempuan itu, jangan mau dijadir sama laki-laki. Kalau udah cerai kayak gini, kan enak. Akhirnya, saya bisa hidup bebas. Be, bebas, bebas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Udah selesai wawancara Bu As-nya? Udah, Kak. Wawancara soal apa sih sama Bu As? Nanti kakak juga tau sendiri setelah penelitiannya selesai. Bang Fang mana, Kak? Lagi temuk suwala. Nah, yaudah. Kakak masuk dulu ya. Metip warung ya. Ya udah, ya. Katimah. Nih, Enum. Nah ya. Bon. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Katimah! Ini aja. Udah aku bukain. Iya, makasih, Bon. Sama-sama. Emangnya kalau mikrofon dibawa pulang sama Pak Wahyu, saya gak bisa aja. Enak aja Pak Wahyu. Pak Wahyu punya 10 akal. Saya punya 10 ribu, Pak Wahyu. Eh, Ang. Bawa apaan tuh? Mikrofon, Pi. Baru nih. Emang mikrofon musulah kenapa? Ada yang ngambil. Hah? Siapa yang ngambil? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Hah? Pelagak caya gue. Pak Wahyu itu orang kaya. Ngapain nih nyolong-nyolong mikrofon segala? Mau dijual. Kayak kurang duit aja dia. Pak Wahyu tuh emang gak kurang duit. Tapi Pak Wahyu mah kurang... Kurang ajar. Kamu yang ngomong. Saya emang enggak. Saya mau ke musulah dulu, Mas Angmi. Eh. Assalamualaikum. Wah. Apa? Ah, rumah. Ang. Ini, Bang. Kalau semua kejadian kita runut satu persatu. Dari kejadian maling, pekakas warga, sepatu, cenderela, sampai coret-coret di tembok. Gue yakin banget, Bang. Jofar dalam semuanya. Soal kejadian ojo semalam gimana? Yang ini, Bang. Gue belum nemu. Ada hubungannya apa enggak? Gue yakin ada hubungannya. Tepuk. Dari mana lo yakin, Bang? Lo kayak gak kenal gue aja. Dari mana lo yakin ada hubungan, Bang? 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 Terima kasih.